Assalamualaikum sahabat HNI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang ada di HNI. Karena banyak yang bertanya, apa sih yang membuat orang-orang tertarik untuk menjalani bisnis di HNI? Apa yang membuat orang bisa sukses di HNI? Nah, video kali ini kita akan membahas HNI Bisnis Mudah. Kenapa mudah? Dari awal HNI sejatinya adalah bisnis yang murah meriah, dapat dikerjakan di mana saja, kapan saja, dan menggunakan dana dengan seminimal mungkin. Nah, kata mudah di HNI memiliki arti, yaitu M mau, U undang, D duplikasi, A alat bantu, dan H home sharing. Mari kita mulai dari huruf M, yaitu mau. Apabila Anda ingin sukses di HNI, langkah paling pertama yang harus Anda tenangkan dalam diri Anda adalah keinginan atau kemauan. Mau belajar? Mau sukses? Mau sabar? Mau ikhtiar? Mau punya penghasilan yang besar? Mau punya kendaraan? Mau punya rumah? Dan yang lainnya. Jadi, tanamkan dari diri kita terlebih dahulu untuk mau, sehingga apapun yang dilakukan tidak menjadi beban, perasaan nyaman, dan enjoy, karena datangnya dari hati dan atas kemauan Anda. Huruf selanjutnya yaitu U undang. Langkah berikutnya, segera undang orang yang ingin tahu tentang bisnis Anda. Undang mereka agar Anda bisa menginformasikan dan mempromosikan bisnis HNI. Untuk memudahkan Anda dalam mengundang, silakan membuat daftar nama. Salah satu perbedaan antara berdagang dengan bisnis adalah membuat daftar nama. Kalau berdagang, umumnya tidak memerlukan daftar nama. Tapi, kalau bisnis, umumnya sangat diperlukan untuk membuat daftar nama. Pebisnis dapat mengetahui siapa saja calon mitra yang potensial bagi mereka, data mitra yang memiliki integritas tinggi, dan sebagainya. Jadi, daftar nama sangat penting, terlebih juga dalam bisnis network marketing seperti HNI. Daftar nama ada empat secara keseluruhan. Daftar nama potensial prospek, daftar nama prioritas prospek, daftar nama jagoan kampung, dan daftar nama follow-up. Oke, segitu dulu penjelasan untuk huruf M U dan U undang. Masih tersisa di aplikasi, alat bantu, dan home sharing yang akan kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum sahabat HNI. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi HNI bisnis mudah. Seperti yang sudah dijelaskan video sebelumnya, arti mudah yaitu mau, undang, duplikasi, alat bantu, dan home sharing. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan dengan huruf D, yaitu duplikasi. Maksudnya apa sih duplikasi? Duplikasi adalah ketika hal-hal yang kita kerjakan dapat dikerjakan oleh mitra-mitra kita. Kunci sukses di HNI adalah sederhana. Kalau Anda menjalani bisnis HNI dengan sederhana, maka mitra-mitra Anda akan berpikir, oh semudah itu. Karena sukses di HNI itu bisa karena terbiasa. Yaitu dengan cara menjalani hal-hal sederhana secara rutin hingga tercapai semua target. Dan hal yang paling sederhana dilakukan di HNI adalah PCA, yaitu pakai, cerita, dan ajak. Mengapa PCA? Agar kita mudah, terbiasa, dan punya banyak pasat. Jadi, ingat ya sahabat HNI, kemanapun kaki melangkah, PCA jangan lupa. Huruf selanjutnya yaitu A, alat bantu. Alat bantu membantu untuk memudahkan kerja Anda. Apa aja sih alat bantunya? Alat bantu pertama adalah kartu HNI. Lalu yang berikutnya, katalog, buku panduan sukses, produk, dan brosur. Jadi, kemanapun Anda PCA, pastikan untuk selalu membawa alat bantu yang sudah disediakan oleh manajemen HNI. Huruf terakhir yaitu H, home sharing. Ibarat sebuah tubuh, di mana jantung menjadi indikator kehidupan seseorang. Perlu sahabat pahami, jantung bisnis di HNI adalah home sharing, khususnya HS pembinaan. HS pembinaan berfungsi sebagai motivation pump untuk memompas semangat dan menggerakkan parametra tim solid penuh semangat meraih prestasi terbaik di HNI. HS presentasi dan HS pembinaan wajib dilakukan secara rutin dan berterusan, lalu diaplikasikan secara masif oleh seluruh tim solid. Nah, jadi itu mudah versi HNI, yaitu mu, undang, duplikasi, alat bantu, dan home sharing. Pastikan Anda untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Maka insya Allah, bisnis Anda akan menjadi mudah dan Anda akan enjoy dalam menjalani bisnis di HNI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.